Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Trik Otomotif Di video saya yang dulu, saya pernah mengabut bagaimana cara menentukan kampas kopling itu perlu diganti Nah, di video kali ini, saya ingin menunjukkan apa saja sih yang diganti pada saat penggantian kampas kopling dan berapa sih biayanya Oke, langsung aja ikuti video berikut ini Halo teman-teman, di depan ini adalah mobil Avanza All New Ini pekerjaannya adalah penggantian kampas kopling dan tadi saya sarankan untuk mengganti kampas kopling eshi teman-teman jadi totalnya blantis dan juga drag laker Ini teman-teman, saya tunjukkan Nah, kampas koplingnya sudah tipis ini ditandai dengan keling ini sudah hampir di permukaan Nah, ini kalau dipaksakan mogok teman-teman Nah, ini yang baru mungkin sekilas beda teman-teman tapi ini yang improvement terbaru pegasnya dia dibuat lebih lebih pendek catatan bandingkan emang yang ini sudah tidak keluar dan untuk garis-garis kampas kopling ini sudah miring kalau ini teman-teman perhatikan ini searah tapi sama bagusnya teman-teman tapi untuk harganya lebih murah ini sekitar 350 kalau dulu itu sekitar 500an ini yang ini teman-teman ini 350 untuk peradamnya juga sudah tidak pakai untuk yang baru biasanya kalau ini atom ini plastik ini patah itu bisa mengganjal dari proses pemugasan ini sendiri dan harus diturunkan untuk kampas ini ini untuk kampas yang baru ketebalannya lumayan kalau ketebalannya itu sama cuma yang beda emang tadi garis-garisnya ini ini lurus tapi ada garis oval yang untuk menyapu dari debu itu sendiri ini garis ovalnya kalau sekarang gak ada garis oval cuma emang dibuat miring-miring seperti ini nah yang kedua ini drag laker memang perlu ganti teman-teman bisa denger ini ngorok teman-teman ini bisa didengarkan ngorok suaranya ini perlu diganti ini drag laker atau biasa bahasa tekniknya adalah rilis biring rilis biring ini sekitar 350 untuk yang ngori ini kalau gak diganti biasanya memang kalau dipasang lagi walaupun sebelumnya pas dibongkar itu gak ada suara ngorok biasanya ngorok teman-teman kalau nanti dipasang jadi lebih baik langsung diganti aja kalau pengen hemat sih gak masalah cuman kalau ngorok ya memang harus turun lagi dan tambah biaya lagi untuk pembongkaran hal yang ketiga adalah plain dash atau biasa disebut matahari atau biasa disebut tas clut cover nah ini penekanannya udah lemah ini untuk garis ini ini adalah bekas dari laker ini nah ini udah awus udah dalam untuk lubangnya dan bisa dilihat dari penekanan besi penekanannya udah gosong-gosong teman-teman ini terbakar jadi penekanannya juga gak sempurna kalau ini dipasang lagi bisa bisa cuman kampasnya nanti akan cepat habis karena penekanannya lemah jadi juga kalau dihitung-hitung nanti juga habisnya sama aja mending sekali ganti seperti ini nanti ya kuat lama ini mobil sekitar sudah 90.000 km ini baru ganti sekali teman-teman kalau berapa km tiap gantinya sih gak bisa prediksi karena penggunaannya sendiri beda-beda untuk tiap mobil seperti itu nah kalau teman-teman ngerasa pedal koplingnya terasa berat kalau diinjak itu masalah utama ada disini dia udah lemah jadi kita butuh effort yang lebih untuk menekan pedal kopling teman-teman nah ini untuk harganya sendiri sekitar 400.000 yang ori nah ini untuk flywheelnya roda gila udah agak terbatas dikit-dikit bagusnya ini nanti di selep atau dibubut sedikit ya lebih rata kalau ini beda dengan yang lain gak ada pilot berengnya ini gak ada lakernya jadi nanti kampas koplingnya langsung dipisang seperti ini nah ini untuk yang baru yang baru masih gak ada barunya seperti ini penekanannya juga masih kuat jadi seperti ini teman-teman nah itu dia video dari saya pada semotan kali ini dan memang saya membuat video ini khusus untuk mobil avansa karena yang sedang saya bungkar adalah mobil avansa jangan lupa klik tombol subscribe untuk belakangan video dari channel ini gratis sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax